Pemirsa razia masker terus digencarkan di DKI Jakarta. Seorang pengendara motor tanpa masker ditangkap meski sempat kabur. Sementara seorang pesepeda ditangkap karena hanya mengenakan face shield namun tak memakai masker. Pengendara motor ini tancap gas hingga nyaris menabrak mobil di depannya saat menghindari razia tertip masker di gelar petugas 1 BP. Meski sempat lolos, pemuda ini akhirnya berhasil ditangkap. Pelanggar pun dihukum membersihkan fasilitas umum. Petugas juga merazia pesepeda. Meski mengenakan face shield, pesepeda ini turut terjaring karena tidak mengenakan masker. Pria ini pun diedukasi petugas bahwa masker wajib dikenakan karena lebih aman dibanding hanya mengenakan face shield. Saya pikir aku kali ini enggak pakai masker gitu. Kurangnya kesedaran masyarakat untuk mengenakan masker masih begitu rendah. Banyak warga yang mengenakan masker hanya saat dilihat petugas. Banyak pula warga yang kabur mengambil jalan lain saat melintasi lokasi razia tertip masker. Petugas akhirnya menangkap 19 pelanggar tertip masker di Jalan Salimba, Jakarta Pusat pada Senin siang kemarin. Razia tertip masker juga digelar di kawasan kembangan Jakarta Barat. Seperti pengendara dan penumpang wanita ini yang tidak mengenakan masker. Karena alasan terburu-buru, pelanggar pun juga membawa anak tanpa masker. Razia masker akan terus digejar dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan.